Long Yun Xiao berdiri tanpa ekspresi di Open Heaven Altar, menunggu tutor kekaisaran menyelesaikan sisa upacara. Seorang Suan menatapnya dengan ekspresi rumit. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan keraguan. Mata Lan Huixin berlinang air mata. Dia sedih karena gagal, tetapi dia juga sangat iri dan cemburu pada An Suan. Hanya Yun Yao yang tenang. Dia tidak sedih atau bahagia. Di kerumunan di bawah Altar Suci, Murong Ling Feng, yang telah menunggu dengan cemas, kini benar-benar tercengang. Dia berpikir bahwa kaisar akan memilih Yun Yao sebagai permaisuri surgawinya. Lagi pula, kaisar telah mengejar Yun Yao selama bertahun-tahun. Dia tergila-gila dengan Yun Yao dan diam-diam mendukung keluarga Yun. Apapun yang terjadi, kaisar akan memilih Yun Yao sebagai permaisuri surgawinya. Ini adalah hal yang biasa. Murong Ling Feng masih merencanakan di dalam hatinya. Setelah pemilihan permaisuri kaisar selesai, dia dapat mengejar An Suan secara terbuka. Pada saat itu, dia pasti akan menggunakan semua kemampuannya dan segala macam metode untuk membuat An Suan tetap tinggal di Central State, dan kemudian secara bertahap merebut hatinya. Namun, kaisar memilih An Suan sebagai permaisuri surgawinya. Bagi Murong Ling Feng, ini hanyalah ledakan tiba-tiba, sebuah pukulan besar. Setelah dia sadar kembali, wajahnya berubah marah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Panjang, Yun, Xiao, Anda bajingan sialan. Beraninya kau mencuri suanku di depan semua orang. Jadi bagaimana jika Anda adalah kaisar? Suatu hari, saya akan membuat Anda kehilangan semua reputasi dan reputasi dan mati tanpa kuburan untuk membalas dendam hari ini. Murong Ling Feng mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia meraung di dalam hatinya. Rasa sakit karena kekasihnya dibawa pergi seperti pisau tajam menusuk ke dalam hatinya. Itu tak terlupakan. Beni kebencian terkubur jauh di dalam hatinya. Itu berkembang pesat. Namun, ini adalah pagoda surga terbuka. Tutor kekaisaran dan banyak pembudidaya yang kuat hadir. Murong Ling Feng tidak berani bertingkah. Dia hanya bisa menanggung penghinaan dan menyembunyikan kebencian di hatinya. Bahkan jika giginya patah, dia harus menelannya. Sesaat kemudian, kebencian dan niat membunuh di matanya menghilang. Matanya menjadi dingin dan acuh-ta'acuh, dan bahkan sedikit kosong dan tak bernyawa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, upacara pemilihan selir akhirnya selesai. Kaisar meninggalkan pagoda kiamat dengan permaisuri surgawi yang baru, Ansuan, di bawah tatapan semua orang. Yun Yao dan Lan Huixin juga berjalan menuruni altar surga terbuka dan meninggalkan puncak menara. Tutor Kekaisaran mengumumkan akhir dari upacara pemilihan selir Kekaisaran dan memberitahu semua orang bahwa selir Kekaisaran dan selir Kekaisaran akan menikah secara resmi dalam tiga bulan. Pada saat itu, Istana Kekaisaran akan mengadakan upacara penganugerahan selir surgawi dan akan mengundang semua tamu untuk menghadiri upacara itu lagi. Banyak tamu diam-diam mencatat waktu, mengira upacara telah selesai, dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, Tutor Kekaisaran mengumumkan berita lain. Hari ini, semua makhluk kuat dari rasku telah berkumpul di pagoda kiamat. Aku harus membuat pengumuman kedua. Dan hal yang husyuk dan sakral ini menyangkut keselamatan dan masa depan miliaran orang di wilayah bintang surgawi. Lebih dari seratus tamu di altar segera berhenti di jalurnya. Mereka memandang imperial preceptor dengan mata berbinar, wajah mereka penuh antisipasi. Sebagian besar tamu ini adalah makhluk yang kuat dan penguasa umat manusia. Di antara mereka adalah tuan dari delapan wilayah selatan, kepala keluarga kuno, tuan kota dari berbagai kota di middle ground, dan pemimpin dari banyak pasukan kelas satu. Setiap orang dapat merasakan bahwa sikap Tutor Kerajaan itu sungguh-sungguh dan serius. Berita yang akan dia umumkan pasti akan mengejutkan. Memang, Tutor Kekaisaran berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang diketahui semua orang, delapan wilayah ras saya memiliki posisi tuan wilayah. Kedelapan Teritorial Lords Manors masing-masing memerintah delapan wilayah selatan. Mereka memimpin berbagai sekte Marsial Dao dan melindungi miliaran orang di ratusan kerajaan. Selama seribu tahun terakhir, wilayah selatan damai dan stabil. Orang-orang hidup dalam damai dan kepuasan. Hanya Heavenly Stellar Region yang tidak pernah memiliki penguasa teritorial. Ia diperintah dan dilindungi oleh Ancient Realm of Stellar Region. Namun, wilayah bintang surgawi terletak di selatan dan terlalu jauh dari Istana Kekaisaran. Bahkan jika Istana Kekaisaran ingin melindunginya, itu terlalu jauh. Baru-baru ini, ada perubahan drastis di alam kuno wilayah Stellar. Kami tidak dapat memerintah wilayah bintang surgawi dan melindungi orang-orang dari sepuluh bangsa. Banyak tamu adalah pembangkit tenaga dan atasan umat manusia. Siapa di antara mereka yang tidak cerdas dan cerdas? Mendengar kata-kata guru kerajaan, semua orang mengerti apa yang dia maksud dan menebak apa yang akan dia umumkan. Tiba-tiba, semua orang terkejut dan menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tutor Kekaisaran berhenti sejenak dan melihat sekeliling ruangan dengan tatapan bermartabat. Dia berkata perlahan dengan nada serius, untuk melindungi kedamaian wilayah bintang surgawi dan melindungi miliaran orang. Pengadilan Kekaisaran telah memutuskan untuk memilih pembangkit tenaga listrik muda dengan integritas dan bakat untuk menjadi penguasa teritorial dari wilayah bintang surgawi. Bulan depan, semua pangeran dari rasku yang telah mencapai alam asal surgawi dapat mendaftar ke Istana Kekaisaran. Dalam sebulan, pengadilan Kekaisaran akan memilih kandidat. Para pangeran dan pembangkit tenaga muda akan bersaing untuk posisi penguasa wilayah-wilayah bintang surgawi. Ketika suara guru kerajaan menyebar ke seluruh ruangan, banyak tamu yang penuh antisipasi. Mata para pangeran bersinar terang. Darah mereka mendidih dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Semua orang diam-diam mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dan bekerja keras untuk menjadi penguasa wilayah-wilayah bintang surgawi. Jika mereka bisa mengendalikan wilayah bintang surgawi, mereka bisa mengendalikan ratusan ribu mil gunung dan sungai dan memimpin orang-orang dari sepuluh negara. Salah satu dari sembilan penguasa teritorial umat manusia. Seberapa mulia dan terhormat itu. Memikirkan hal ini, banyak pangeran diam-diam mengepalkan tangan mereka dan sangat ingin mencoba. Secara khusus, Duan Mu Yulong dan Murong Ling Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidaksabaran. Keduanya tahu betul bahwa jika mereka bisa menjadi penguasa wilayah-wilayah surgawi, mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan dan pengaruh. Mereka akan memperkuat keluarga mereka sendiri dan sepenuhnya menekan dua keluarga lainnya. Bahkan hati Jitiansing penuh dengan keinginan dan antisipasi. Meskipun dia tidak seraka akan kekuasaan, dia berasal dari Heavenly Stellar Region. Keluarganya, Tanah Air, dan Sekte ada di sana. Dia juga ingin bersaing memperebutkan posisi penguasa wilayah dan mengendalikan wilayah bintang surgawi dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat melindungi keluarga, teman, dan sektanya dengan lebih baik. Jika orang lain menjadi penguasa wilayah dari wilayah bintang surgawi dan memimpin berbagai sekte dan sepuluh negara, siapa yang tahu akan seperti apa situasinya? Ketika tutor kekaisaran melihat antisipasi dan antusiasme semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas. Dia memberikan beberapa pidato lagi untuk mengakhiri upacara. Kemudian, dia mengumumkan akhir upacara. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke lautan awan dalam sekejap dan pergi bersama angin. Petugas upacara, ratusan penjaga, dan pelayan di altar buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Banyak tamu juga membungkuk dan memberi hormat, berteriak, dengan hormat kirimkan yang mulia penasihat kekaisaran. Setelah guru kerajaan pergi, para tamu dan pangeran di altar meninggalkan puncak pagoda satu demi satu. Setelah mereka berjalan menyusuri pagoda apokalipse, mereka masih berdiskusi dengan antusias dalam kelompok. Beberapa mendiskusikan ansuan menjadi permaisuri surgawi, sementara yang lain mendiskusikan pemilihan penguasa wilayah dari wilayah bintang surgawi. Singkatnya, dua hal yang terjadi hari ini mengejutkan sembilan wilayah selatan dan memengaruhi seluruh umat manusia. 552 Setelah beberapa saat, semua tamu dan pangeran meninggalkan pagoda kiamat. Jitiansing dan Ling Yijue mengikuti kerumunan ke pagoda kiamat dan berjalan keluar dari istana langit dan bumi. Di alun-alun di luar istana langit dan bumi, banyak tamu saling mengucapkan selamat tinggal. Setelah upacara, para tamu secara alami harus meninggalkan pengadilan kekaisaran. Meskipun mereka akan datang ke pengadilan kekaisaran untuk menghadiri upacara penobatan selir surgawi, mereka harus menunggu selama tiga bulan. Namun, mereka harus menunggu selama tiga bulan. Mereka hanya bisa datang setelah menerima undangan istana kekaisaran. Tidak lama kemudian, ratusan tamu saling mengucapkan selamat tinggal dan satu demi satu meninggalkan puncak gunung, berjalan menuruni gunung di sepanjang Jalan Dewa. Para pangeran dari kediaman kekaisaran tidak terburu-buru untuk pergi. Semua orang memikirkan kompetisi untuk penguasa wilayah Tianchen, jadi mereka harus tinggal dan menonton. Ji Tianxing dan Ling Yijue berdiri di alun-alun dan memandangi para tamu yang pergi. Para pangeran di sekitar mereka mulai berbicara dengan lembut. Saudara mudaji, saya mendengar bahwa Anda berasal dari wilayah Tianchen. Anda tidak dapat melewatkan pemilihan untuk tuan wilayah Tianchen, kata Ling Yijue sambil tersenyum. Ji Tianxing sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, tentu saja, kita harus bersaing. Namun, dari kelihatannya, para pangeran itu bertekad untuk mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada pertempuran sengit. Ling Yijue tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Lagi pula, ini adalah persaingan untuk posisi penguasa wilayah. Siapa yang tidak ingin memperjuangkannya? Jika mereka bisa menjadi penguasa wilayah, mereka akan menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati di klan kita. Mereka akan memiliki kekuatan besar. Belum lagi para pangeran ini, begitu beritanya tersebar, siapa yang tahu berapa banyak ahli muda yang akan mengikuti kompetisi. Oleh karena itu, saya tidak akan ikut bersenang-senang. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan sedikit terkejut. Dia bertanya, Kakak Ling, kamu tidak akan ikut kompetisi. Apakah Anda akan meninggalkan pengadilan kekaisaran dan kembali ke kediaman kekaisaran? Tidak-tidak-tidak. Ling Yijue melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum main-main, tentu saja aku akan tinggal. Aku akan menunggu untuk menonton Junior Broterji bertarung untuk posisi tuan wilayah. Kakak Ling, kamu pasti bercanda. Ji Tianxing tersenyum dan tidak mengingat kata-kata Ling Yijue. Ling Yichen hanya bercanda dan tidak melanjutkan topik. Junior Broterji, karena kamu telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kamu tidak perlu kembali ke Monark Isted. Ayo pergi ke kota Liantian terdekat. Itu kota utama yang paling dekat dengan pengadilan kekaisaran. Selain itu, jika Anda tinggal sementara di kota Liantian, Anda akan dapat menerima berita dari Istana Kekaisaran lebih cepat, sehingga memudahkan Anda untuk bertindak. Ji Tianxing ragu sejenak dan tidak langsung setuju. Pada saat ini, seorang wanita muda berbaju hijau yang berpakaian seperti pelayan dengan cepat berjalan ke arahnya. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya membungkuk padanya dan memberinya jepit rambut giyok yang sangat indah sebelum berbalik dan pergi. Ji Tianxing tertegun sejenak. Dia ingin menghentikan pelayan itu dan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi pelayan itu pergi tanpa menoleh ke belakang, tampaknya tidak mau membocorkan informasi apapun. Ji Tianxing menarik pandangannya yang bingung dan menatap jepit rambut giyok di tangannya. Ketika dia melihat penampilan jepit rambut giyok, dia mengerutkan kening. Dia segera mengenali jepit rambut giyok. Itu adalah sayap angin dan api yang selalu dikenakan Yun Yao di rambutnya. Dia dengan lembut memutar wind and fire wings dan mengeluarkan selembar kertas perak kecil darinya. Ada sederet kata-kata indah dan bersemangat yang tertulis di kertas itu. Tianxing, aku akan menunggumu di kediaman Yunlan di kota Liantian. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah catatan tulisan tangan Yun Yao. Tulisan tangan yang anggun dan ringan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditulis oleh wanita biasa. Ji Tianxing diam-diam menyimpan catatan itu dan wind and fire wings. Matanya mengungkapkan jejak senyum. Aku baru saja akan mencari kakak tertua ketika dia mengirim seseorang untuk mengirimkan surat kepadaku. Dia bergumam dalam hatinya dan mengikuti Ling Yi Chen keluar dari alun-alun di depan ola dan menuruni gunung. Ling Yi Chen meliriknya dengan ekspresi aneh dan bercanda, kakak Ji, seorang pelayan benar-benar mengirimkan surat untukmu. Mungkinkah Anda berkencan dengan wanita cantik? Tes-tes, saya tidak tahu bahwa junior brother Ji sangat beruntung dengan wanita. Ji Tianxing hanya mengangkat alisnya dan tidak menjelaskan apapun. Dia dengan tenang berkata, ayo pergi. Kita akan pergi ke kota Liantian. Kemudian, keduanya berjalan menyusuri puncak Liantian bersama. Setelah meninggalkan pengadilan kekaisaran, keduanya terbang ke langit dan bergegas menuju barat laut secepat kilat. 500 mil barat laut, di tepi pegunungan Liantian, ada kota yang ramai dengan radius 100 mil. Itu adalah kota Liantian. Dalam perjalanan, Ji Tianxing memperhatikan bahwa banyak tamu dan pangeran yang baru saja meninggalkan pengadilan kekaisaran juga bergegas menuju kota Liantian seperti mereka berdua. Jelas, para tamu dan pangeran itu tidak mau pergi dan ingin tinggal sementara di kota Liantian untuk mengamati situasi. Dua jam kemudian, Ji Tianxing dan Ling Yichen memasuki kota Liantian. Setelah memasuki kota, keduanya berpisah. Di persimpangan jalan di kota, Ji Tianxing berkata kepada Ling Yichen, kakak Ling, aku akan bertemu seorang teman. Selamat tinggal. Ling Yichen menganggup dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu butuh sesuatu, datanglah ke Great Fortune Inn di kota untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, mereka berdua menangkupkan tinju mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka berbalik dan terbang menjauh. Ji Tianxing bertanya-tanya di sekitar kota dan dengan cepat menemukan halaman Cloud Mist. Halaman yang luasnya seribu meter persegi ini dibangun dengan aura megah. Itu mewah dan megah. Ada beberapa istana yang megah dan beberapa halaman yang tenang. Ada juga ratusan penjaga dan pelayan. Seluruh halaman dilindungi oleh formasi pertahanan. Ada banyak ahli yang bersembunyi di halaman. Pengamanan sangat ketat. Ji Tianxing menaksir halaman Cloud Mist dan menebak bahwa halaman ini kemungkinan besar adalah milik Cloud Spirit Palace. Dia berjalan menuju pintu masuk dan segera dihentikan oleh beberapa penjaga. Setelah dia mengungkapkan identitasnya, para penjaga segera membiarkannya masuk. Pangeran muda Tianxing, Nona muda kami sedang menunggu Anda. Silakan ikuti saya. Salah satu penjaga memimpin jalan dan membawanya ke kedalaman halaman. Ji Tianxing mengikuti penjaga melewati sebuah istana dan dua halaman. Dia memasuki sebuah istana yang disebut Istana Awan Air. Penjaga membawanya ke pintu ruang rahasia. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi. Di pintu ruang rahasia, ada seorang wanita jangkung dan kurus berbaju hitam yang menjaganya. Dia menatap Ji Tianxing. Ada sedikit pengawasan di matanya. Ji Tianxing menatapnya dan tidak bisa menahan cemberut. Dia secara alami dapat melihat bahwa wanita berpenampilan biasa berkulit hitam berusia 30-an ini adalah pembangkit tenaga listrik di tahap asal ilahi. Apalagi wanita ini selalu melindungi Yun Yao. Dia pasti penjaga terpercaya yang diatur oleh Cloud Spirit Palace. Wanita berbaju hitam mengukur Ji Tianxing sebelum mengaktifkan formasi di pintu ruang rahasia. Dia menangkupkan tangannya dan melapor ke ruang rahasia. Nona muda, Ji Tianxing ada di sini. Suara Yun Yao segera terdengar dari ruang rahasia. Yun Luo, biarkan dia masuk. Yun Luo mendorong pintu batu ruang rahasia dan memberi isyarat agar Ji Tianxing masuk. Ji Tianxing, silakan masuk. 553 Di dalam ruang rahasia yang remang-remang, ada banyak lampu batu permata yang tertanam di dinding, memancarkan cahaya warna-warni. Ada formasi mantra di tengah ruang rahasia, dan Yun Yao sedang duduk di tengah formasi mantra dengan gaun putih panjang. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan dia duduk dengan ekspresi tenang. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya warna-warni yang redup, membuatnya tampak lebih cantik dan dunia lain. Ketika dia melihat Ji Tianxing memasuki ruang rahasia, ekspresinya yang tenang dan acuh-ta'acuh menjadi lebih lembut. Tianxing, kamu di sini. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan di depannya dan duduk di seberangnya. Yao Yao, aku baru saja akan pergi mencarimu setelah upacara berakhir, tapi aku tidak menyangka kamu sudah membuat pengaturan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sayap angin dan api dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kembali ke Yun Yao. Yun Yao menerima jepit rambut diok dan mengumpulkan rambutnya yang panjang menjadi sanggul sebelum memasukkan jepit rambut diok ke rambutnya. Sebelum Pangeran Langit memilih permaisurinya, tidak nyaman bagi kami untuk bertemu untuk menghindari kritik dan masalah yang tidak perlu untukmu. Sekarang Pangeran Surgawi telah memilih permaisuri surgawinya, Anda dan saya tidak lagi dibatasi oleh ini. Yun Yao menatap Ji Tianxing dan berkata dengan nada tenang. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum tipis. Ji Tianxing memiliki pemikiran yang sama dengannya dan mengangguk setuju. Sekarang Pangeran Surgawi telah memilih permaisuri surgawinya, tidak ada lagi hambatan antara dia dan Yun Yao. Jejak kekhawatiran terakhir di hatinya juga menghilang. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas dengan emosi. Long Yun Xiao memang seorang pria terhormat. Kata-katanya adalah hukum. Saya hanya tidak menyangka bahwa dia akan mampu menekan kesediahannya dan memilih An Suan sebagai permaisuri surgawinya. Saya khawatir tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Yun Yao menganggup dan berkata dengan tenang, seorang Suan lahir di keluarga penyuling iblis. Meskipun keluarga antarletak di selatan, itu juga merupakan keluarga bergengsi dengan warisan beberapa ratus tahun. Dengan latar belakang dan bakat An Suan, dia memang pasangan yang cocok untuk Long Yun Xiao. Keduanya adalah pasangan yang sempurna. Saya hanya berharap Long Yun Xiao dapat segera melepaskan masa lalu dan menerima An Suan. Hanya dengan begitu dia tidak akan tertekan dan mempengaruhi situasi di Istana Kekaisaran. Ya, Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yao Yao, setelah kamu pergi, guru kerajaan mengumumkan berita lain. Pengadilan Kekaisaran ingin memilih pemimpin baru untuk wilayah Tianchen. Dia memberitahu Yun Yao segalanya tentang pemilihan penguasa wilayah. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Ini sangat penting. Tidak peduli siapa yang menjadi penguasa wilayah Tianchen, itu akan memengaruhi struktur kekuatan klan kita. Dalam ras saya, pengadilan Kekaisaran adalah pemimpin dan memiliki status tertinggi. Dalam hal kekuatan dan status, di bawah pengadilan Kekaisaran adalah tiga klan kuno, diikuti oleh Jenderal Ilahi Empat Arah dan delapan penguasa wilayah. Lalu ada tuan kota dari berbagai kota di Central State, serta para pemimpin pasukan kelas satu. Ji Tianxing mendengarkan dalam diam, dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang struktur kekuatan umat manusia. Yun Yao melanjutkan, posisi penguasa wilayah Tianchen sangat terhormat dan penting. Tidak hanya para pangeran yang akan memperjuangkannya, tetapi para pangeran dari pengadilan Kekaisaran dan para ahli muda dari berbagai klan dan kekuatan juga akan berpartisipasi. Para pangeran dari klan Murong dan Duan Mu juga tidak akan melepaskan kesempatan ini. Begitu mereka mendapatkan posisi penguasa wilayah Tianchen, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Ji Tianxing menganggup dan berkata, Itu benar. Banyak pangeran bertekad untuk mendapatkan posisi penguasa wilayah Tianchen. Namun, pengadilan Kekaisaran akan menyaring orang-orang yang mendaftar kompetisi dan hanya akan mengumumkan daftar nama setelah sebulan. Saya berasal dari wilayah Tianchen. Keluarga dan kampung halaman saya ada di sana, serta sekte kami. Bahkan jika peluangnya kecil, saya akan mencoba yang terbaik. Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju, Tianxing, aku mendukungmu dalam memperebutkan posisi penguasa wilayah. Jika Anda bisa menjadi penguasa wilayah Tianchen, Anda tidak hanya dapat melindungi keluarga dan kampung halaman Anda, tetapi Anda juga akan dapat melindungi sekte kami. Sekte Pilar Langit memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih secara bertahap. Jika orang lain menjadi penguasa wilayah Tianchen, sekte kami pasti akan ditekan dan dikucilkan. Mungkin sangat sulit bagi kita untuk pulih. Saya mengerti. Ji Tianxing mengangguk lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah jeda, dia melanjutkan, Yao Yao, jika memungkinkan, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki identitas Ling Yi Xin. Tidak masalah. Aku akan menginstruksikan Yun Luo nanti. Yun Yao setuju tanpa ragu, lalu bertanya, Tianxing, mengapa kamu tiba-tiba ingin menyelidikinya? Ji Tianxing menjelaskan, ketika saya datang ke pengadilan kekaisaran, Ling Yi Xin berinisiatif untuk bepergian bersama saya. Dalam perjalanan, kami diserang oleh dua pembunuh misterius. Meskipun saya membunuh salah satu pembunuh, Ling Yi Xin mengalahkan yang lainnya. Namun, saya masih belum tahu siapa yang mengirim kedua pembunuh itu. Yun Yao mengangkat alisnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Tianxing, apakah kamu mencurigai Ling Yi Xin? Ji Tianxing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir dia adalah seseorang yang ingin berurusan dengan saya, tetapi dia memberi saya perasaan yang aneh. Sekarang, kami hanya dapat bertindak hati-hati dan menyelidiki semua orang yang mencurigakan. Ya, memang seharusnya begitu. Yun Yao sedikit menganggup dan setuju dengan pendekatannya. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan wajah bingung, Tianxing, meskipun kamu mengalahkan Long Yun Xiao di depan umum dan memasuki kediaman raja, kamu telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Namun, pasukan utama hanya akan memperhatikan Anda dan tidak akan mengirim pembunuh untuk membunuh Anda. Siapa yang tidak sabar untuk mengambil nyawamu? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga bingung dan tidak tahu. Berbicara secara logis, saya membuat Long Yun Xiao kehilangan muka dan merusak martabat pengadilan kekaisaran. Yang memiliki alasan paling banyak untuk menyingkirkanku adalah pengadilan kekaisaran. Namun, Long Yun Xiao dan pengadilan kekaisaran tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu. Selain itu, saya baru saja tiba di Central State dan belum menjadi musuh dengan kekuatan apapun. Siapa yang ingin membunuhku? Yun Yao berpikir sejenak dalam diam, lalu berkata dengan suara yang dalam, kita berada di tempat terbuka sementara musuh dalam kegelapan. Seperti kata pepatah, hanya ada seribu hari menjadi pencuri, tetapi tidak seribu hari menjaga pencuri. Kita tidak bisa secara pasif bertahan sepanjang waktu. Tian Xing, mungkin kita bisa mengambil inisiatif untuk menyerang dan memancing musuh keluar, lalu menangkap dan menginterogasi mereka. Ji Tian Xing dengan cepat menganggup dan berkata sambil tersenyum, ya, saya punya ide yang sama. Namun, musuh sangat waspada dan tidak akan mudah tertipu. Kita harus memikirkan tindakan balasan yang baik. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata, musuh telah kehilangan seorang pembunuh dari alam asal langit, jadi mereka mungkin tidak mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan. Tian Xing, kamu tinggal di halaman Yun Lan dan memulihkan diri selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, saat musuh melonggarkan kewaspadaannya dan tidak bisa menahan diri lagi, kami akan memancing mereka keluar. Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah membahas rencana tersebut, keduanya membicarakan beberapa hal sepele lainnya. 554 Dalam beberapa hari berikutnya, kota berturut-turut menjadi lebih hidup dan berisik. Ratusan ribu orang sedang mendiskusikan pemilihan selir pengadilan kekaisaran dan pemilihan penguasa wilayah bintang surgawi oleh pengadilan kekaisaran. Banyak pembangkit tenaga manusia dan lebih dari 10 pangeran tinggal di kota berturut-turut sementara mereka menunggu berita pengadilan kekaisaran. Ji Tian Xing telah berkultivasi di ruang rahasia di halaman Cloud Mist. Dia tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Kebisingan dan gangguan di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Sejak dia maju ke tahap asal surgawi, kecepatan peningkatannya telah banyak melambat. Bahkan dengan bantuan Burial of Heaven untuk mentransfer sejumlah besar energi kepadanya, dia membutuhkan total 5 hari untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 40%. Pagi ini, kekuatannya akhirnya mengalami terobosan dan secara alami mencapai tingkat kedua dari tahap asal surgawi. Meskipun bagi orang lain tampaknya dia baru naik ke tahap asal surgawi selama sekitar satu bulan, dia telah naik ke tingkat lain. Hanya dia yang tahu berapa banyak usaha dan upaya yang dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya. Pagi-pagi sekali, dia menyelesaikan kultivasinya dan membuka matanya. Bola levitasi surgawi yang guru berikan kepada saya saat itu mengandung energi guru King Tian selama 400 tahun. Jumlah energi yang sangat besar memungkinkan saya untuk naik dari tingkat kelima tahap inti asal ke tingkat kedua tahap asal surgawi dalam beberapa bulan. Itu juga memungkinkan pemakaman surga memulihkan 20% dari kekuatannya. Setelah beberapa bulan dikonsumsi, energi 400 tahun telah habis sama sekali. Mulai sekarang, kecepatan peningkatan saya akan semakin lambat dan semakin sulit. Ji Tian Xing berpikir sendiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia memasuki istana Suiyun untuk mencari Yun Yao. Yun Yao juga telah berkultivasi dalam pengasingan selama lima hari. Kekuatannya telah meningkat sedikit. Setelah mereka berdua bertemu, mereka mengobrol sebentar sebelum meninggalkan Cloud Mist Courtyard bersama dan berjalan keluar dari Constitutive City. Tian Xing, halaman Cloud Mist dijaga oleh pembangkit tenaga listrik. Ada juga banyak penjaga dan formasi. Para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan tidak akan berani bertindak gegabuh. Karena itu masalahnya, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan memancing mereka keluar kota. Saya sudah mengatur agar Yun Luo mengikuti kami secara diam-diam dan siap mendukung kami kapan saja. Saat bergegas keluar dari Skyperching City, Yun Yao tidak lupa menggunakan akal spiritualnya untuk memberitahu Ji Tian Xing tentang situasinya. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang dan berjalan berdampingan dengannya di jalan. Di permukaan, mereka tampak berjalan-jalan, tetapi sebenarnya mereka diam-diam memperhatikan situasi di sekitar mereka. Tanpa sadar, dua jam berlalu dengan cepat. Ji Tian Xing dan Yun Yao melewati gerbang kota utara yang mengjulang tinggi dan meninggalkan kota Liantian. Di luar kota ada pegunungan yang luas. Di dekatnya, ada padang rumput hijau. Di kejauhan, ada pegunungan hijau tua. Mereka seperti naga besar berwarna coklat tua yang tergeletak di antara langit dan bumi. Ji Tian Xing dan Yun Yao melintasi puncak gunung dan segera menghilang ke pegunungan. Keduanya maju di pegunungan dengan santai, seolah-olah mereka sedang dalam tur wisata, tampak sangat santai dan nyaman. Namun, satu jam penuh berlalu, dan pembunuh misterius itu tidak muncul. Di puncak gunung di depannya, beberapa sosok memasuki penglihatan Ji Tian Xing. Meski terpisah beberapa kilometer, dia masih bisa melihat pemandangan di puncak gunung. Dia melihat lima pria dengan aura ganas mengelilingi empat pria dan wanita, dan mereka berteriak dan mengutuk sesuatu dengan sikap arogan. Ayo pergi dan lihat. Ji Tian Xing mengepakkan sayap emasnya dan menarik Yun Yao untuk terbang melintasi langit, dan dia terbang dengan cepat seperti cahaya yang mengalir menuju puncak gunung. Saat keduanya turun ke puncak gunung, mereka melihat penampakan kedua kelompok orang tersebut dengan jelas dan mendengar suara mereka. Di antara lima pria dengan aura ganas, ada empat pria parubaya, dan mereka semua ahli di tingkat ketujuh atau kedelapan dari tahap inti asal. Keempat orang ini berpakaian seperti pelayan dan penjaga, dan mereka mengerumuni seorang pemuda dengan pakaian mewah. Pria muda itu mengenakan jubah bersulam panjang, memiliki rambut berminyak dan wajah berbedak, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura arogan yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia jelas seorang murid boros yang bodoh dan tidak kompeten, namun dia bersikeras mengenakan mahkota giyok dan memegang kipas lipat di tangannya, dan dia tampil sebagai tuan muda yang anggun. Di kelompok orang lain, ada tiga pria dan seorang wanita. Tiga pria parubaya mengenakan jubah hitam dan memegang pedang berharga yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin di tangan mereka, dan mereka bergabung untuk melindungi seorang wanita murni dan cantik. Keempat orang ini semuanya bermartabat dan bermartabat, dan mereka jelas adalah seniman bela diri dari sekte terkemuka dengan sekali pandang. Namun sayangnya, ketiga pria berjubah hitam itu hanya memiliki kekuatan di tingkat ke-6 tahap inti asal. Sedangkan kecantikan tak tertandingi yang dilindungi oleh mereka hanya memiliki kekuatan di tingkat ke-5 tahap inti asal. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan di ruang kosong di puncak gunung, dan tiga seniman bela diri berjubah hitam ingin melindungi keindahan Tiada Taraf dan pergi, namun mereka sama sekali tidak dapat membebaskan diri. Pria muda yang boros mengipasi dirinya sendiri dengan kipas lipat di tangannya, dan matanya bersinar saat dia menatap kecantikan Tiada Taraf dengan penampilan tamak. Senyum jahat menggantung di wajahnya, dan dia berkata dengan nada sembrono, Nonalan, Tuan Muda ini telah mendengar namamu sejak lama, dan aku selalu ingin melihat wajah cantikmu. Hari ini, aku akhirnya tercapai keinginan saya. Sky City adalah wilayah Tuan Muda ini, dan karena Nonalan datang ke sini, bagaimana Anda bisa pergi dengan tergesa-gesa? Nonalan, tolong beri saya kehormatan dan datang ke rumah Tuan Muda ini sebagai tamu, dan Tuan Muda ini pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Hahaha. Lan Huixin tidak membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ketika seniman bela diri berjubah hitam itu berteriak dengan marah, Tuan Muda keempat kin, kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda, jadi mengapa Anda begitu agresif? Kami untuk sementara tinggal di Sky City, tapi kamu selalu mengganggu Nonalan. Sekarang kami terpaksa meninggalkan Sky City, kamu masih mengejar kami di sini. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Bukankah kamu hanya mengingini kecantikan Miss Lan Sekte kami? Nonalan adalah calon selir surgawi, jadi bagaimana Anda bisa mengejarnya? Tia Muda Boros yang dipanggil Tuan Muda keempat kin langsung menyeringai dan mencibir garang. Haha, kalian tiga angsa bodoh. Kalian hanya diaken dari Sekte Langit Luas, dan kalian bukan apa-apa di depan Tuan Muda ini. Sebelumnya di kota, Tuan Muda ini tidak ribut denganmu karena status dan wajahku. Tapi sekarang kita sudah keluar dari Sky City, kamu masih berani berbicara dengan Tuan Muda ini seperti ini. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Setelah mencibir, niat membunuh muncul di mata Tuan Muda keempat kin. Dia memerintahkan empat penjaga di belakangnya, pergi. Bunuh ketiga keledai bodoh itu. Keempat penjaga itu segera mencibir dengan ganas dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka melambaikan pedang dan menerkam tiga diaken berjubah hitam. Bam, bam, bam. Lusinan sinar pedang yang menyilaukan menyala dan meniupkan embusan angin di puncak gunung, menyebabkan serangkaian suara terdam. Setelah bertukar beberapa pukulan, tiga diaken berjubah hitam dikirim terbang dan jatuh di rerumputan dengan darah di sekujur tubuh mereka. Keempat penjaga menyerbu ke depan lagi dan menebas lusinan pancaran pedang dengan pedang dan pedang mereka, menenggelamkan tiga diaken berjubah hitam. Tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana di rerumputan, dan parit-parit besar terbentuk di tanah, menyebabkan pasir dan debu berceceran di mana-mana. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan ketiga diaken berjubah hitam tidak bisa menghentikan keempat penjaga sama sekali. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Lan Huixin, yang mengenakan gaun berokat panjang, sangat marah saat melihat ketiga diaken itu dibunuh di tempat. Tuan muda keempat kin, dasar binatang buas. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Hati Lan Huixin dipenuhi dengan air mata saat dia berteriak putus asa. Dia melambaikan pedangnya dan menyerbu ke arah Tuan muda keempat kin. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia dihentikan oleh dua penjaga. Swash! Pedang di tangannya direnggut, dan titik aku puntur di leher dan punggungnya disegel. Tiba-tiba, tubuhnya menegang dan dia terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Tuan muda keempat kin berjalan di depannya sambil tersenyum dan membelai wajahnya yang halus. Dia berkata dengan bangga, Lan Huixin, Kaisar tidak menginginkanmu, tapi aku bersedia menikah denganmu. Untuk orang rendahan dari tanah selatan seperti Anda, Anda beruntung Tuan muda ini menyukai kecantikan Anda. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda akan mematuhi saya dengan patuh, dan saya bahkan dapat memberi Anda status sebagai istri yang sah. Jika Anda menolak bersulang hanya untuk minum, maka jangan salahkan saya karena menggunakan kekerasan pada Anda. Lan Huixin berdiri dengan kaku di rumputan saat dia menatap Tuan muda keempat kin di depannya. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Setelah meninggalkan pengadilan kekaisaran, dia ingin tinggal di kota Liantian sebentar untuk melihat apakah dia bisa mendekati Kaisar. Namun, dia tidak menyangka Tuan muda keempat kin memperhatikannya. Tuan muda keempat kin terpesona oleh kecantikannya dan melecehkannya setiap siang dan malam, mencoba untuk mendapatkannya. Dia tidak tahan dengan pelecehan itu dan hanya bisa meninggalkan kota Liantian dengan diam-diam bersama tiga petugas. Namun, Tuan muda keempat kin mengejarnya dan tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. Sekarang ketiga petugas terbunuh dan dia telah jatuh ke tangan Tuan muda keempat kin, dia tidak bisa menolak sama sekali. Sekte Surga Abadi adalah sekte nomor satu di wilayah Surga Abadi. Namun, tidak ada tetua yang bisa menyelamatkannya. Identitasnya sebagai murid teratas dari sekte Surga Abadi tidak dapat mengintimidasi Tuan muda keempat kin yang arogan. Lan Huixin selalu berpikir bahwa dengan kecantikannya, dia pasti akan menikah dengan seorang bangsawan jenius seperti Putra Langit. Namun, dia sekarang berada di tangan Tuan muda keempat kin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan segera diambil oleh Tuan muda keempat kin dan menjadi mainannya. Sayangnya, saat ini, tidak ada tanggapan atas tangisannya. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Tuan muda keempat kin, bajingan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan bajingan sepertimu mencemari kepolosanku. Lan Huixin memelototi Tuan muda keempat kin. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Namun, Tuan muda keempat kin tidak marah. Dia menatapnya sambil tersenyum dan memuji. Tes-tes, kamu memang cantik tiada taraf. Bahkan saat kamu marah, kamu masih begitu memikat. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memerintahkan para penjaga di belakangnya. Cepat dan kembalikan kecantikan kecil Tuan muda ini. Tuan muda ini tidak sabar untuk menikmatinya, hehehe. Namun, saat dia tertawa jahat, teriakan yang menusuk tulang datang dari belakangnya. Sebenarnya ada bajingan tercela di dekat pengadilan Kekaisaran Suci di siang hari bolong dan melakukan perbuatan keji seperti itu. Itu adalah suara dingin seorang wanita. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Tuan muda keempat kin dengan cepat menoleh dan melihat ke belakang. Dengan satu pandangan, matanya langsung melebar, dan rasa takjub yang kuat muncul di matanya. Di hutan di tepi ruang terbuka, sepasang pria dan wanita muda yang cantik tiada taraf berjalan berdampingan. Wanita yang berbicara mengenakan gaun putih panjang. Dia adalah wanita cantik dengan temperamen dingin dan dunia lain. Jika Lan Huixin dikatakan sebagai kecantikan tiada taraf di dunia fana, maka kecantikan berpakaian putih ini adalah keabadian di surga, peri dunia lain. Sebenarnya ada wanita cantik di dunia ini, Tuan muda keempat kin tertegun. Matanya membelalak saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dengan status Tuan muda keempat kin, dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke istana Kekaisaran untuk menonton upacara pemilihan selir Kaisar. Secara alami, dia tidak mengenal Yun Yao. Lan Huixin hanya diincar oleh Tuan muda keempat kin setelah dia memasuki kota Liantian. Tanpa diragukan lagi, pria dan wanita muda dengan bantalan mulia adalah Jitian Sing dan Yun Yao. Keduanya melangkah melintasi rerumputan dan berjalan menuju tengah lapangan dengan ekspresi dingin. Jitian Sing menatap dingin ke Tuan muda keempat kin, dan itu langsung menakuti Tuan muda keempat kin sampai tubuhnya gemetar, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Namun, Jitian Sing mengabaikannya dan menoleh untuk melihat keempat penjaga yang tertegun di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dan cahaya roh kemasan keluar dari telapak tangannya. Desir, 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 desir. Dia tampak dengan santai melambaikan tangannya, dan empat lampu pedang emas besar melesat ke arah empat penjaga dengan keras. Aura dari empat penjaga dikunci oleh cahaya pedang sepanjang lima meter, dan mereka langsung merasakan hawa dingin mengalir di tubuh mereka seolah-olah mereka merasakan datangnya kematian. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka secara tidak sadar menggunakan teknik gerakan tubuh ringan mereka untuk mundur secepat kilat. Namun, keempat lampu pedang emas itu seperti lampu yang mengalir yang langsung melesat melintasi langit dan menembusnya dengan keras. Bang, bang, bang. Kempat penjaga di tingkat ke-7 dan ke-8 dari Origin Core Stage tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau memblokir sama sekali, dan mereka ditembus oleh lampu pedang emas di tempat. Tubuh mereka meledak dengan keras, dan darah berceceran di seluruh langit dan berhamburan kerumputan. Hanya dalam hitungan napas pendek, empat penjaga ganas dan ganas itu langsung terbunuh begitu saja dan berubah menjadi potongan-potongan yang tersebar di seluruh tanah. Di sisi lain, Jitiansing bahkan tidak berkedip. Ekspresinya acu-ta'acu, dan gerakannya santai seolah-olah dia sedang memukuli beberapa nyamuk sampai mati. Melihat pemandangan ini, mata Tuan Muda Kempatkin terbelalak di tempat, dan wajahnya dipenuhi teror. Tubuhnya menegang di tempat, dan punggungnya diam-diam berkeringat dingin. Meskipun Tuan Muda Kempatkin tercelah dan pesolek, dia tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa pemuda berjubah putih yang seperti dewa kematian pastilah pembangkit tenaga Sky Origin Stage. Kempat pengawalnya langsung dibunuh oleh pemuda berjubah putih, dan dia sama sekali tidak akan dapat memblokir satu gerakan pun dari pemuda berjubah putih, bahkan tidak satu jari pun dari pemuda berjubah putih itu. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya mengepal erat, dan dia buru-buru memeras otak untuk memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, Jitiansing menatapnya dengan tatapan acuh-ta'acuh. Tuan Muda Kempatkin langsung ketakutan, dan tanpa menunggu dia berbicara, dia berteriak dengan marah, Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Saya putra gubernur kota Liantian, Tuan Muda Kempat dari Klan Kin. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Kempatkin pintar karena dia selalu kejam dan menindas di kota Liantian. Dia tidak akan pernah pergi ke tempat lain untuk menimbulkan masalah. Setiap kali dia bertemu dengan orang yang merepotkan, dia akan segera mengumumkan identitasnya dan menggunakan nama ayahnya, gubernur kota Liantian. Dengan cara ini, kebanyakan orang takut dengan identitas gubernur kota Liantian, dan tidak akan mempersulitnya. Ini adalah metode yang dicoba dan diuji, dan Tuan Muda Kempatkin telah mengembangkan kebiasaan mengandalkan kekuatan orang lain. Sayang sekali dia bertemu Ji Tian Xing hari ini, dan dia ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis. Putra gubernur kota Liantian, tidak heran kau begitu kejam dan kejam. Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tuan Muda Kempatkin berpikir ada kesempatan baginya untuk mengubah situasi, dan dia berkata dengan arogan, Nak, tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan mengejar masalah kamu membunuh penjagaku. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, sebaiknya Anda segera meninggalkan tempat ini, atau kalau tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya kemasan. Memukul. Cahaya kemasan berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan wajah Tuan Muda Kempatkin, membuatnya terbang mundur dan memuntahkan darah saat dia jatuh di rerumputan. Ketika dia bangkit dari tanah, separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan separuh giginya hilang. Anak, Anda sudah terlalu jauh. Tuan Muda Kempatkin menutupi mulutnya yang berdarah dan meraum dengan marah, beraninya kau tidak menghadap gubernur kota Liantian. Apakah kau berani memberitahuku namamu? Saya Ji Tian Xing dari kediaman ke Kaisaran. Ji Tian Xing memandangnya dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya lagi untuk menembakkan sinar cahaya kemasan. Swosh! Cahaya kemasan berubah menjadi pedang tajam dan menembus perut Tuan Muda Kempatkin, menghancurkan akarnya yang kotor dan jahat berkeping-keping, menyebabkan hujan darah keluar. 556. Ah! Kamu bajingan sialan! Beraninya kamu memotong garis keturunanku! Tuan Muda Kempatkin sedang berbaring di tanah, berguling-guling di tanah kesakitan saat dia menjerit memilukan. Namun, tidak peduli betapa sedihnya dia berteriak, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Lan Huixin tidak akan mengasihani dia sama sekali. Ji Tian Xing meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berteriak dengan dingin, Pergilah! Tuan Muda Kempatkin tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menahan rasa sakit dan dengan cepat bangkit dari tanah, terlatih-tatih. Dia menahan amarah dan niat membunuhnya saat dia berlari sejauh 100 meter dengan panik. Kemudian, dia berbalik dan menatap Ji Tian Xing dengan kebencian. Ji, Tuhan, bagus, aku akan mengingatmu. Beraninya kau memotong perhiasan keluarga ku. Saya akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Muda Kempatkin tahu betul bahwa karena pihak lain tidak takut pada ayahnya, gubernur kota Liantian, dia berhak memandang rendah kota Liantian. Selain itu, pihak lain adalah pembangkit tenaga Sky Origin Stage yang bisa membunuhnya dengan membalikan telapak tangannya. Oleh karena itu, untuk sementara dia menahan amarahnya dan tidak mengutuk Ji Tian Xing. Dia juga tidak mengatakan kata-kata kasar. Dia hanya meraung dua kali di dalam hatinya dan mengingat dendam hari ini. Kemudian, dia segera lari dari puncak gunung ke arah kota Liantian. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengabaikan Tuan Muda Kempatkin dan dengan tenang berjalan menuju Lan Huixin. Titik aku puntur Lan Huixin di segel, dan tubuhnya kaku saat dia berdiri di sana. Ketika dia melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao berjalan ke arahnya, dia tidak percaya. Pada saat kritis, seseorang benar-benar menyelamatkannya dan menyelamatkannya dari cengkeraman iblis. Secara alami, dia terkejut dan berterima kasih. Namun, ketika dia mengenali Yun Yao, suasana hatinya menjadi sangat rumit karena pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba di depannya. Yun Yao menatap Lan Huixin dan mengamatinya sebentar. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menusuk beberapa kali di tubuhnya untuk membantunya membuka segel titik akupunkturnya. Lan Huixin akhirnya mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Dia segera menangis seperti bunga pir di tengah hujan dan membungkuk kepada Ji Tian Xing dan Yun Yao untuk berterima kasih kepada mereka. Terima kasih, Tuan Muda dan Saudari Yun Yao karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kalian berdua, aku, aku benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk hidup di dunia ini lagi. Suara Yun Yao Lan Huixin lembut dan pemalu. Dia terlihat sangat menyedihkan dan menyedihkan. Yun Yao mengulurkan tangan untuk menopang lengannya dan bertanya dengan ragu, Nona Lan, tidak apa-apa. Tidak perlu disebutkan. Anda, di sisi lain, mengapa Anda direcoki oleh Tuan Muda Hedonis itu? Dan, mengapa Anda memiliki konflik di sini? Lan Huixin mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka air mata dari wajah dan matanya yang cantik. Dia menjelaskan dengan suara tercekat, Saudari Yun Yao, setelah aulah besar berakhir hari itu, aku meninggalkan pengadilan kekaisaran dan pergi ke kota Liantian untuk tinggal sementara dengan tiga diaken dari sekteku. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda keempat kin, bajingan jahat itu, mendengar berita dari suatu tempat dan menemukan penginapan tempat saya menginap dan melecehkan saya dengan segala cara yang mungkin. Lan Huixin menjelaskan penyebab dan proses masalah ini dengan sangat rincin kepadanya. Ji Tian Xing dan Yun Yao akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Wajah cantik Yun Yao dingin. Dia masih mengutuk dengan amarah, bajingan jahat itu benar-benar pantas mati. Dia mengandalkan kekuatan ayahnya dan mengamuk di kota. Nona Lan, kamu pernah menjadi calon permaisuri surgawi, tapi dia masih berani memperlakukanmu seperti ini. Bisa dibayangkan betapa sombong dan lalimnya bajingan jahat itu di kota Liantian. Hukuman yang diberikan Tian Xing barusan juga merupakan rasa dari obatnya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Yun Yao membuka mulutnya untuk menghibur Lan Huixin beberapa kata lagi. Baru kemudian emosinya menjadi tenang. Ji Tian Xing berdiri di samping dan menunggu dalam diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lan Huixin adalah seorang wanita cantik dan telah bersama Yun Yao selama beberapa waktu. Keduanya bisa dianggap kenalan. Sekarang hal seperti itu telah terjadi. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa berkata apa-apa. Yun Yao secara alami adalah pilihan terbaik untuk menghibur Lan Huixin. Setelah beberapa saat, ketika suasana hati Lan Huixin stabil, Yun Yao berkata, Nona Lan, Aula Besar telah berakhir. Kota Liantian adalah tempat yang bermasalah. Saya khawatir tidak cocok bagi Anda untuk tinggal di sini. Mengapa Anda tidak kembali ke Long Haven Region? Bajingan jahat itu hanya berani mengamuk di kota Liantian. Dia mungkin tidak berani pergi ke Long Haven Region. Mendengar bujukan Yun Yao, Lan Huixin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keluhan dan ketakutan, Kakak Yun Yao, aku tidak bisa tinggal di pengadilan Kekaisaran dan kota Liantian. Tapi saya tidak berani kembali ke Long Haven Region. Tiga diaken yang menemani saya terbunuh. Aku sendirian dan lemah. Jika saya ingin kembali ke Long Haven Region dari Central Region, saya khawatir saya akan memasuki sarang harimau setelah meninggalkan sarang naga. Yun Yao terdiam dan tidak bisa terus membujuknya. Tentu saja, dia memahami prinsip Femme Fatale dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Setelah pemilihan selir Kaisar, Namalan Huixin pasti akan menyebar ke seluruh wilayah tengah dan wilayah selatan. Untuk kecantikan yang halus dan lemah seperti dia, akan sama sulitnya dengan naik ke surga jika dia ingin kembali ke wilayah surga panjang sendirian. Ada banyak sekali orang dengan niat jahat yang ingin melakukan hal-hal kotor padanya. Jika dia benar-benar ditinggal sendirian, dia akan diculik oleh orang jahat sebelum dia bisa meninggalkan wilayah tengah. Melihat Yun Yao terdiam, Lan Huixin melanjutkan, Kakak Yun, wilayah Long Haven kita sangat miskin dan terbelakang di antara sembilan wilayah. Sebelum saya datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan selir Kaisar, penguasa wilayah dan para tetua sekte saya memiliki harapan yang tinggi untuk saya dan meminta saya untuk menjadi selir surgawi. Hanya ketika saya menjadi selir surgawi, wilayah langit panjang dapat memperoleh dukungan dari Kaisar dan pengadilan kekaisaran dan menjadi makmur. Jadi, sebelum saya datang ke wilayah tengah, penguasa wilayah dan para tetua sekte saya memaksa saya untuk berlatih siang dan malam selama beberapa bulan hanya untuk memenangkan hati Kaisar. Sekarang saya gagal menyelesaikan tugas, saya tidak memiliki wajah untuk kembali ke wilayah langit panjang dan saya tidak berani kembali untuk menghadapi penguasa wilayah dan para tetua sekte saya. Saya tidak tahu bagaimana mereka akan menghukum saya. Nada bicara Lan Huixin sangat suram dan penuh ketakutan dan kecemasan, yang membuat orang bersimpati padanya. Yun Yao sangat bersimpati dengan kata-katanya dan bisa memahami suasana hatinya. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, ketika saya berada di wilayah bintang surgawi, master sekte dari berbagai sekte juga memperlakukan saya seperti itu. Mereka sangat ingin aku menjadi selir surgawi dan membawa kemakmuran ke wilayah bintang surgawi. Orang-orang itu mengorbankan kebahagiaan orang lain demi kepentingan egois mereka sendiri. Mereka benar-benar menjijikan. Lan Huixin menganggup, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, ya, orang-orang itu memang menjijikan. Tapi saya berbeda dari Anda, Penatua Sister Yun. Anda dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan kuno. Bahkan jika Anda tidak menjadi selir surgawi, Anda masih putri sah keluarga Yun, putri rumah raja, sosok bangsawan kelas 1 di benua itu. Tapi aku serendah rumput liar di pinggir jalan. Bahkan seorang tuan muda dari keluarga tuan kota dapat menggertak saya sesuka hati. Berbicara tentang bagian yang menyedihkan, Lan Huixin tidak bisa menahan tangis dan patah hati. Yun Yao agak emosional, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap orang memiliki nasib mereka sendiri. Siapa yang bisa mengubahnya? Lan Huixin mencubit lengan bajunya dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kakak Yun, tidak ada tempat bagiku di wilayah tengah sekarang. Meskipun Long Haven Region adalah sekte dan kampung halaman saya, saya tidak dapat kembali ke rumah saya. 557 Awalnya, Lan Huixin adalah wanita yang sangat cantik, dan dia juga jenius muda nomor 1 di Long Haven Domain. Bahkan jika dia tidak menjadi permaisuri surgawi, dia masih seorang wanita cantik jenius yang bisa membuat semua kekuatan utama umat manusia berebut untuknya, dan dia dikagumi dan dikejar oleh talenta muda yang tak terhitung jumlahnya. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak menyangka bahwa dia akan menurunkan harga dirinya dan mengikuti Yun Yao untuk mencari perlindungan. Yun Yao tercengang, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus setuju atau menolak. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan dengan cepat mengingatkan Yun Yao dengan perasaan sucinya, Yao Yao, kita berada dalam situasi berbahaya sekarang, dan kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melindunginya? Jika kita membawanya, tidak hanya akan merepotkan, tetapi juga akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ji Tian Xing tidak takut akan masalah, tetapi tidak perlu mencari masalah untuk orang yang tidak relevan. Dia tidak ada hubungannya dengan Lan Huixin, dan sudah merupakan tindakan moral untuk menyelamatkannya. Yun Yao pasti mengerti ini, jadi dia mengerutkan kening dan memikirkannya. Lan Huixin memang wanita cantik dengan hati yang murni. Melihat Yun Yao tetap diam, dia menduga dia ragu-ragu. Jadi, Lan Huixin menangis dengan wajah sedih dan memohon dengan sedih, Saudari Yun, aku tahu permintaanku sedikit berlebihan, tapi aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Jika kakak Yun meremehkan statusku yang rendah, aku bersedia menjadi gadis pelayanmu dan melayanimu di sisimu. Saya tidak punya permintaan lain. Aku hanya ingin tetap di sisimu dan menggunakan namamu untuk mengintimidasi orang-orang jahat itu. Lan Huixin menarik lengan baju Yun Yao dengan kedua tangan dan memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia hampir berlutut di tempat. Sekarang setelah hal ini terjadi, bagaimana bisa Yun Yao menolak? Dia adalah orang yang terlihat sedingin es di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Di hadapan permintaan Lan Huixin yang rendah hati, dia tidak bisa dan tidak tega menolak. Jadi, Yun Yao mengulurkan tangan untuk memegang lengan Lan Huixin, membantunya berdiri, dan menghiburnya dengan lembut. Nona Lan, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku berjanji padamu. Anda tidak harus menjadi pelayan saya. Di masa depan, kamu bisa tetap di sisiku dan kita bisa saling memanggil saudara perempuan. Setelah mendapat izin Yun Yao, air mata Lan Huixin berubah menjadi senyuman. Wajahnya yang cantik dipenuhi kegembiraan saat dia buru-buru membungkuk dan berterima kasih padanya. Adik perempuan ini tidak memiliki cara untuk membalas kebaikan kakak Yun dalam menerimaku. Aku hanya bisa mengingatnya di hatiku dan membayarnya perlahan. Yun Yao membantunya berdiri, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, dan menghiburnya. Ji Tian Xing berdiri di samping dan menonton dalam diam. Ekspresinya tenang, dan dia tidak menyelah. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Lan Huixin adalah jenius nomor satu dari Long Heaven Domain, putri surga yang bangga. Dia seharusnya tidak begitu lemah. Namun, dia tidak bisa terlalu kejam dan dengan kejam menolak Lan Huixin. Selain itu, Lan Huixin memohon pada Yun Yao, bukan dia. Bagaimana dia bisa menolak atas nama Yun Yao? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Saat ini, Yun Yao berkata, Baiklah, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo kembali ke kota Liantian dulu. Lan Huixin secara alami menganggup dan berkata dengan cerdik, Saya akan mengikuti pengaturan kakak Yun. Kemudian, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Lan Huixin berbalik dan meninggalkan puncak gunung, bergegas kembali ke kota Liantian. Setelah setengah jam, mereka bertiga kembali ke halaman Yunlan. Yun Yao mengatur agar Lan Huixin tinggal di halaman kecil yang sunyi dan terpencil untuknya beristirahat untuk sementara waktu. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau niat Yun Yao, tetapi halaman kecil tempat tinggal Lan Huixin berada tepat di sebelah kediaman Ji Tian Xing. Di ruangan yang segar dan elegan, Lan Huixin duduk sendirian di depan meja rias dan menatap dirinya sendiri di cermin perunggu. Saat ini, dia tidak lagi terlihat lemah dan menangis seperti sebelumnya. Wajahnya tenang dan acu tak acu, dan matanya menunjukkan bahwa dia sedang merenung. Dia berpikir dalam hati, meskipun saya tidak tahu mengapa Putra Surga memilih Ansuan sebagai permaisuri surgawinya. Namun, siapa yang tidak tahu bahwa orang yang benar-benar dicintai Putra Langit adalah Yun Yao. Saya pasti tidak akan menyerah. Selama saya berada di sisi Yun Yao, saya akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Putra Langit. Dalam jangka panjang, mungkin aku bisa menarik perhatian Putra Langit dan membuatnya memiliki kesan yang baik tentangku. Lalu, saya masih punya kesempatan. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulut Lan Huixin meringkuk menjadi senyuman. Di Liantian City, di dalam City Lord's Mansion yang mewah dan luas. Tuan muda keempat kin kembali ke mansion berlumuran darah, langsung menakuti sekelompok penjaga dari akalnya. Ketika semua orang melihat kepalanya bengkak seperti kepala babi dan tubuhnya berlumuran darah, mereka segera mengerumuni dan mengelilinginya. Seseorang bertanya kepadanya tentang kondisinya dengan wajah penuh ketakutan, seseorang dengan tergesa-gesa memeriksa luka-lukanya, dan seseorang dengan tergesa-gesa melaporkan berita itu kepada Tuan Kota, memberi tahu apoteker rumah Tuan Kota untuk merawat luka-luka Tuan muda keempat kin. Sekelompok besar penjaga, pelayan, dan pelayan dengan cemas menyebukkan diri, menyebabkan keributan besar di mansion. Setelah setengah jam, dua apoteker dari kediaman Raja Kota untuk sementara merawat luka Tuan muda keempat kin. Pada saat yang sama, berita tentang permata keluarga Tuan muda keempat kin dihancurkan menyebar seperti api di kediaman Tuan Kota. Tuan muda keempat kin tidak beristirahat. Ditahan dengan penghinaan dan rasa sakit, dia terlatih-tatih ke ruang belajar Tuan kota kin zeng, berniat untuk mengeluh kepada kin zeng. Namun, ada dua pengawal yang menjaga pintu ruang kerja dan mereka menghentikannya. Tuan muda keempat, harap tunggu. Tuan muda keempat, Tuan kota sedang berdiskusi pribadi dengan tamu terhormat di ruang belajar. Tidak nyaman mengganggunya. Dua penjaga yang mengenakan baju besi hitam mengulurkan tangan mereka dan memblokir jalan Tuan muda keempat kin. Tuan muda keempat kin segera menjadi marah. Saat dia mengutuk, dia mengangkat kakinya untuk menendang kedua penjaga itu. Bajingan, kamu mau mati. Aku telah terluka parah oleh seseorang, dan aku perlu melaporkan ini kepada ayahku. Kenapa kalian tidak nyahlah? Namun, saat dia hendak mengangkat kakinya, rasa sakit yang merobek datang dari perutnya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan terdistorsi saat dia menghirup udara dingin. Melihat kepala Tuan muda keempat kin bengkak seperti kepala babi dan kesakitan yang tak tertahankan, kedua penjaga itu tertegun. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tuan muda keempat kin tidak mau repot-repot menjelaskan kepada mereka. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong membuka pintu ruang belajar dan terlatih-tatih masuk. Ayah, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Baru saja, pasangan yang bersinah mempermalukan saya dan melukai saya dengan parah. Mereka bahkan menghancurkan perhiasan keluarga saya. Begitu dia memasuki ruang belajar, Tuan muda keempat kin berteriak dengan sedih dan marah. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan keluhan. Di ruang belajar yang indah dan elegan, dua pria bermartabat sedang mendiskusikan sesuatu. Di belakang meja belajar besar duduk seorang pemuda mengenakan juba emas dan mahkota ungu emas bintang tujuh. Pria ini tinggi dan kekar, dan wajahnya tampan dan tegas. Dia memancarkan aura yang kuat dan mulia. Mata finiks merahnya yang seterang bintang mengandung kekuatan dan dominasi yang tak terlukiskan yang membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan juba ungu. Dia mengenakan mahkota berbulu di kepalanya dan sabuk diok di pinggangnya. Dia memiliki aura yang bermartabat dan bermartabat. Namun, dibandingkan dengan aura pemuda berjuba emas itu, dia jauh lebih rendah. Pria parubaya itu berdiri dengan hormat di samping meja belajar dan melaporkan sesuatu kepada pemuda berjuba emas itu. Nada suaranya rendah dan serius. Keduanya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting ketika pintu ruang belajar tiba-tiba didorong terbuka. Obrolan mereka langsung terputus. Pria parubaya itu menolet tanpa sadar dan memelototi tuan muda keempat kin yang menerobos masuk ke ruang belajar. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Fenger, jangan sombong. Setelah mengatakan itu, dia menatap pemuda berjuba emas itu dengan ketakutan dan gentar. Dia segera membungkuk dan meminta maaf. Pangeran ketiga, anakku cuek dan tidak bermaksud menyinggungmu. Harap bermurah hati. Pemuda berjuba emas itu mengangkat alisnya tetapi tidak menunjukkan kemarahan. Dia melirik tuan muda keempat kin dengan acuh tak acuh dan melihat kembali surat di tangannya. Pria parubaya itu diam-diam menghela nafas lega dan dengan cepat memarahi tuan muda keempat kin dengan suara yang dalam, Fenger, apa yang kamu tunggu? Datang dan sapa yang mulia pangeran ketiga. 558. Meskipun Kin Feng membungkuk dengan hormat, pangeran ketiga bahkan tidak memandangnya. Jelas, pangeran ketiga tidak memandang bajingan muda hedonis ini dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia masih melihat ke bawah ke surat di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kin Zheng, selesaikan urusan keluargamu dulu, lalu kita bisa membicarakan bisnis. Kin Zheng dengan cepat memberi hormat dan berkata dengan hormat, saya akan mengikuti perintah pangeran ketiga. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Kin Feng dan bertanya dengan ekspresi bermartabat, Fenger, apa yang terjadi? Siapa yang begitu sombong dan berani menyerangmu di kota Liantian dan menghajarmu seperti ini? Melihat ekspresi cemas dan mata cemas ayahnya, Kin Feng segera menjadi tenang dan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan. Tanpa ragu-ragu, dia berbohong dan berkata, Ayah, hari ini saya membawa empat penjaga kepercayaan saya ketambang di pegunungan tanpa batas untuk mengawasi. Siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah saya memasuki pegunungan luas, saya bertemu dengan seorang pemuda dan seorang wanita muda. Keduanya tampaknya memiliki status yang luar biasa dan sangat kuat. Mereka memiliki sikap arogan. Setelah mereka melihat saya, pemuda berjubah putih itu menyerang saya tanpa penjelasan apapun dan membunuh keempat penjaga saya dalam satu gerakan. Saya memberitahu mereka identitas saya dan menggunakan nama Anda, tetapi pemuda berjubah putih itu tidak hanya tidak menunjukkan belas kasihan tetapi juga melukai saya dengan parah dan menghancurkan kejantanan saya. Apa? Mendengar ini? Ekspresi Qin Zheng berubah drastis, mengungkapkan ekspresi marah. Meskipun dia memiliki banyak anak dan Qin Feng bukan satu-satunya yang dapat meneruskan garis keluarga. Tetapi pihak lain tahu bahwa Qin Feng adalah putranya dan masih berani menghancurkan Qin Feng. Ini hanyalah penghinaan dan provokasi terbesar baginya. Melihat ayahnya sangat marah, Qin Feng melanjutkan, Ayah, pemuda berjubah putih itu tidak hanya kejam dan ganas, tetapi juga sangat sombong dan sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa putra Tuan Kota Liantian bukanlah apa-apa. Bahkan jika Tuan Kota Liantian datang, dia masih akan memukulinya. Qin Zheng menjadi lebih marah. Fena biru menonjol di dahinya dan matanya dipenuhi amarah. Tidak masuk akal, ini terlalu banyak. Feng, R, bajingan sialan itu, apakah dia meninggalkan namanya? Dari mana dia datang? Beraninya dia mempermalukan keturunan klan Qin seperti ini. Qin Feng berpikir sejenak dan berkata dengan cemberut, Ayah, pemuda berjubah putih itu melaporkan namanya dan berkata dia berasal dari Monarch Mansion. Saya pikir namanya adalah Ji Tian Xing. Rumah raja, tubuh Qin Zheng bergetar, dan ekspresinya membeku. Ekspresinya berubah dengan cepat. Dia dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh, tapi dia ketakutan hingga terdiam oleh kata-kata Monarch Mansion. Pada saat yang sama, pangeran ketiga, yang melihat surat itu, tiba-tiba mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya. Ji Tian Xing. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat bibirnya membentuk senyum dingin. Qin Feng melihat perubahan mendadak pada ekspresi ayahnya dan tatapan ragu-ragunya. Dia bertanya dengan ragu, Ayah, apakah latar belakang bajingan kecil itu sangat besar? Mungkinkah dia adalah seorang pangeran dari salah satu istana kerajaan? Mendengar ini, Qin Zheng hampir muntah darah karena marah. Dia dengan keras memelototi Qin Feng dan memarahi bajingan. Anda biasanya hanya tahu bagaimana menikmati pesta pora, bodoh dan tidak kompeten, tetapi Anda sebenarnya sangat bodoh. Apakah menurut Anda Monarch Mansion adalah istana kerajaan biasa? Itu adalah tanah suci seni bela diri di kota Zhongzu, istana raja tempat para pangeran dari berbagai klan berkumpul. Qin Feng segera tersadar dan berkata dengan wajah penuh ketakutan, Pangeran, rumah raja itu. Ini sudah berakhir. Bajingan kecil itu pasti pangeran dari Monarch Mansion. Pantas saja kekuatannya begitu menakutkan. Setelah memahami identitas Ji Tian Xing, Qin Feng langsung dipenuhi rasa takut. Wajahnya muram seperti kehilangan orang tuanya. Meskipun dia adalah putra gubernur kota Liantian, dia seperti cacing lumpur di tanah dan elang di langit jika dibandingkan dengan pangeran yang mulia. Bahkan ayahnya, Qin Zheng, harus rendah hati dan hormat di depan sang pangeran. Namun, rasa sakit yang menusuk di perutnya membuat dadanya terbakar amarah. Matanya menjadi ganas dan benci. Dia dengan enggan bertanya pada Qin Zheng, Ayah, jadi bagaimana jika dia adalah pangeran? Dia sangat sombong sehingga dia bahkan memotong akarku. Mungkinkah kita masih akan menanggung penghinaan dan kebencian seperti itu? Tidak, saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa mengambil berbaring ini. Tidak ada yang berani mempermalukan saya seperti ini. Qin Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Feng Er, jangan tidak sabar. Ini bukan masalah sepele, biarkan aku memikirkannya. Tria bernama Jitian Xing itu menjadi pusat perhatian baru-baru ini dan sangat merepotkan. Tapi jangan khawatir, meskipun dia adalah pangeran yang mulia, dia tidak seharusnya mempermalukan anakku seperti ini. Ini adalah penghinaan besar, saya tidak akan pernah melepaskannya. Setelah mendapatkan janji Qin Zheng, Qin Feng merasa sedikit lega dan menganggup dalam diam. Qin Zheng melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, Feng Er, kamu bisa pergi dulu. Jangan khawatir tentang lukamu. Aku masih harus mendiskusikan hal-hal penting dengan pangeran ketiga. Seperti yang Anda perintahkan, Qin Feng buru-buru membungkuh dan memberi hormat pada pangeran ketiga. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Setelah dia pergi, ruang belajar menjadi sunyi. Pada saat ini, pangeran ketiga meletakkan surat di tangannya dan menatap Qin Zheng dengan senyum tipis. Dia berkata dengan nada main-main, Qin Zheng, kesabaranmu benar-benar mengejutkanku. Wajah tua Qin Zheng tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan canggung, puteraku nakal dan nakal. Bukannya aku tidak ingin membalaskan dendam puteraku, tapi kediaman kekaisaran terlalu sakral. Para pangeran itu mulia dan tak tertandingi. Bagaimana mungkin aku berani melakukan sesuatu pada mereka? Pangeran ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, Ji Tian Xing, bocah itu tidak bisa mewakili kediaman kekaisaran. Bocah ini berasal dari wilayah Tianchen Selatan dan hanya orang biasa. Dia baru saja memasuki kediaman kekaisaran dan tidak memiliki latar belakang atau yayasan. Jika dia berada di kota Zhongshu, dia bisa bertindak seperti tiran dengan nama kediaman kekaisaran. Tapi ini kota Liantian, di bawah kaki istana kekaisaran klan saya. Ini adalah wilayah Anda. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia menjadi begitu sombong? Mendengar kata-kata pangeran ketiga, jantung Qin Zheng berdetak kencang. Dia mengerti apa maksud pangeran ketiga. Dia berpikir dalam hati, itu benar. Saya sangat marah sekarang karena saya mengabaikan hal ini. Ji Tian Xing itu bukan siapa-siapa. Belum lama ini, dia mengalahkan kaisar di depan semua orang, jadi dia memenuhi syarat untuk memasuki kediaman kekaisaran. Ji Tian Xing membuat kaisar kehilangan muka dan merusak reputasi istana kekaisaran. Pantas saja pangeran ketiga begitu memusuhi dia. Dalam hal ini, pangeran ketiga mendukungku untuk membalaskan dendam fenger. Memikirkan hal ini, Qin Zheng membungku kepada pangeran ketiga dan bertanya dengan hormat, pangeran ketiga, tolong beri tahu saya. Pangeran ketiga memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata perlahan, tidak ada yang berani melawan kediaman kekaisaran, dan tidak ada yang berani membunuh putra mahkota secara terbuka. Namun, di wilayah Anda, Anda benar. Bahkan jika Anda diam-diam menyingkirkan pangeran itu, selama Anda tidak meninggalkan bukti, kediaman kekaisaran tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Tentu saja, ini antara Anda dan Jitian Singh. Apakah Anda ingin membalaskan dendamnya atau tidak, itu terserah Anda. Adapun apa yang harus dilakukan, Anda dapat memikirkannya perlahan. 559. Setelah pangeran ketiga selesai berbicara, dia berhenti membicarakan masalah ini dan bangkit untuk meninggalkan ruang belajar. Qin Zheng mengerti apa yang dia maksud dan memiliki rencana di dalam hatinya. Dia dengan hormat mengirim pangeran ketiga keluar dari mansion tuan kota. Setelah pangeran ketiga pergi, Qin Zheng kembali ke ruang belajar dan duduk di depan meja. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara rendah, Masuk. Salah satu dari dua penjaga yang menjaga di luar ruang kerja segera masuk ke ruang kerja dan datang ke hadapan Qin Zheng. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuh, Tuan-tuan kota, tolong beri perintah. Qin Zheng memerintahkan dengan suara bermartabat, segera kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Jitian Singh. Cari tahu di mana dia berada secepat mungkin. Iya pak, penjaga itu tidak banyak bicara. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja untuk melaksanakan perintah. Hanya Qin Zheng yang tersisa di ruang kerja dan tiba-tiba menjadi sunyi. Dia mengerutkan kening dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia hanya orang biasa tanpa latar belakang bangsawan. Jadi bagaimana jika dia memasuki rumah Kaisar? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah menjadi Kaisar, dia tidak tertandingi dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Orang ini berani menyinggung Kaisar dan pengadilan Kekaisaran. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Karena Pangeran Ketiga memerintahkan saya untuk bertindak, saya harus menyingkirkan orang ini. Pada saat itu, saya tidak hanya dapat membalaskan dendam Fenger, tetapi saya juga dapat meminta pujian dari Pangeran Ketiga dan pengadilan Kekaisaran. Statusku pasti akan meningkat banyak. Selama saya melakukannya dengan baik dan pengadilan Kekaisaran melindungi saya, bahkan Istana Kaisar tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Huff! Berbicara tentang ini, Qin Zheng dengan dingin mendengus dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Setengah hari berlalu dengan cepat. Di bawah malam yang gelap, Qin Zheng duduk di ruang belajar yang remang-remang dan diam-diam menunggu berita. Setelah beberapa saat, seorang penjaga berbaju hitam memasuki ruang kerja dan datang ke depannya. Dia membungkuk dan melaporkan, melaporkan kepada Tuan Kota, saya memiliki hasil penyelidikan. Qin Zheng mengangkat alisnya dan dengan cepat berkata, bagaimana situasinya? Bicaralah dengan cepat. Penjaga lapis baja hitam berkata dengan suara rendah, melapor kepada Tuan Kota, anak itu masih di kota. Dia tinggal di halaman Yunlan. Halaman Yunlan, Qin Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, itu adalah milik Istana Yunling. Halaman Yunlan harus dijaga oleh sejumlah besar ahli. Saya tidak menyangka anak itu berhubungan dengan keluarga Yun dan bersembunyi di halaman Misty Cloud. Ekspresi Qin Zheng agak suram saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, awasi halaman Misty Cloud siang dan malam. Kamu harus terus mengawasi bocah itu. Saya tidak percaya dia akan terus bersembunyi di Misty Cloud courtyard. Selama dia berani meninggalkan halaman itu, aku akan mengubahnya menjadi abu. Penjaga lapis baja hitam itu segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, penjaga lapis baja hitam lainnya masuk ke ruang kerja dan dengan cepat berjalan di depan Qin Zheng. Dia dengan hormat melaporkan, melapor kepada Tuan Kota, anak itu baru saja meninggalkan halaman Misty Cloud. Tiba-tiba mendengar berita ini, Qin Zheng terkejut dan senyum dingin muncul di wajahnya. Huff! Bajingan terkutuk ini, bagaimana dia bisa begitu sombong dan percaya diri? Karena dia secara pribadi telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepada saya, bagaimana saya bisa melepaskannya. Setelah mencibir, Qin Zheng segera memerintahkan, segera beritahu beberapa tetua terhormat dari Balai Terhormat dan suruh mereka mulai bertindak segera. Malam ini, saya ingin melihat kepala Ji Tian Xing. Kedua penjaga berbaju besi hitam menangkupkan tinju mereka dan menerima perintah itu. Mereka segera meninggalkan ruang belajar untuk menyampaikan perintah. Qin Zheng menatap malam yang gelap di luar jendela dan mencibir dengan kebencian. Huff! Bahkan jika anak itu adalah seorang pangeran jenius, dia jelas bukan tandingan beberapa tetua Sky Origin Realm. Setelah malam ini, aku akan meroket dan menjadi aju dan terpercaya pangeran ketiga. Saat dia berbicara, matanya mengungkapkan rasa harapan yang kuat. Di kota Liantian, di bawah malam yang gelap, lampu jalan sangat minim. Jalanan yang ramai di siang hari kini berubah menjadi dingin dan sunyi. Seluruh kota Liantian tertidur lelap, tenang dan tenteram. Ji Tian Xing berjalan sendirian di jalan. Langkahnya secepat angin, dan sosoknya samar-samar terlihat di malam hari. Saat ini, dia sedang bergegas ke Great Fortune Inn di kota, bersiap untuk mencari Ling Yi Xiong. Yun Luo masih diam-diam menyelidiki latar belakang Ling Yi Xiong, tapi belum ada hasil. Ji Tian Xing ingin bertemu langsung dengan Ling Yi Xiong dan mengujinya lagi. Selain itu, dia meninggalkan halaman Yunlan sendirian di tengah malam dengan maksud untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Di permukaan, sepertinya dia bergegas melewati kota dengan tangan kosong dan tidak berdaya. Namun, pada kenyataannya, Ji Tian Xing diam-diam melepaskan indera spiritualnya untuk menutupi area seluas 300 meter di sekelilingnya, memantau pergerakan dalam kegelapan setiap saat. Setelah seperempat jam, dia melewati jalan batu biru yang gelap. Di kedua sisi jalan terdapat hutan lebat, dipenuhi pepohonan yang mengjulang tinggi. Di kedalaman hutan, beberapa rumah sederhana dan tanpa hiasan terlihat samar-samar. Jika pada siang hari, rumah-rumah di kedua sisi jalan bisa disebut tempat yang sepi dan terpencil. Namun, di malam yang gelap ini, sekeliling jalan gelap dan sunyi senyap, tampak agak menakutkan dan menakutkan. Ji Tian Xing sedang bolak-balik melewati malam yang gelap ketika dia tiba-tiba berhenti dan berdiri di tengah jalan batu biru. Dia memandangi malam yang gelap di depannya dan berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, karena kamu mengikutiku ke sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu. Suara dinginnya bergema di malam hari, mengandung sedikit penghinaan dan ejekan. Namun, sekelilingnya sunyi, dan tidak ada satu sosok pun yang muncul dalam jarak seribu meter. Ji Tian Xing mengerutkan kening, sudut mulutnya melengkung menyeringai saat dia berkata, bajingan pengecut, tidakkah kamu merasa tercekik untuk bersembunyi di bawah tanah? Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, menyalurkan semua kekuatannya, dan dengan keras menginjak tanah. Bang! Di tengah suara tumpul dan keras, kekuatan agung dan perkasa meledak dengan keras ke tanah. Tanah datar dalam jarak seratus meter tiba-tiba membengkak seperti gelombang, mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Jalan batu biru yang datar dan kokoh juga terguncang hingga terpelintir dan terlipat, terbelah menjadi selusin parit yang lebar. Saat berikutnya, beberapa sosok berpakaian hitam terbang keluar dari celah-celah tanah dan mendarat di sekitar Jitian Singh dengan desir. Jitian Singh memindai area itu dengan perasaan spiritualnya dan melihat ada lima pembunuh berbaju hitam. Mereka tersebar ke segala arah dan mengelilinginya. Lima pembunuh berbaju hitam semuanya berbeda dalam bentuk tubuh dan temperamen. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua berada di level pertama Sky Origin Stage. Dua dari yang lebih kuat adalah seorang pria tinggi dan tegap dan seorang wanita kurus. Mereka berdua berada di level kedua Sky Origin Stage. Jitian Singh dikelilingi oleh lima kultifator Sky Origin Stage, tapi dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Dia masih tenang dan tenang. Dia bahkan melihat sekeliling dan melirik kelima pembudidaya Sky Origin Stage, sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran. He he, tuanmu benar-benar meremehkanku. Beraninya sampah sepertimu mencoba membunuhku. 560 Di antara lima pembudidaya tahap asal langit, pemimpin kelompok tidak bisa menahan amarahnya dan berbicara lebih dulu. Dia menatap Jitian Singh dengan mata terbuka lebar dan berteriak, Kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar sombong. Beraninya kamu melakukan apapun yang kamu mau di kota Liantian hanya karena kamu adalah putra mahkota. Malam ini, aku akan membunuhmu demi kebaikan orang-orang. Jitian Singh mengerutkan kening dan mencibir, He he, apakah ini alasan mengapa kamu ingin membunuhku? Bagaimana Anda bisa datang dengan alasan yang begitu lemah? Saya mengagumi Anda. Wajah pria kekar itu langsung memerah, dan dia dipenuhi rasa malu. Untung dia memakai kerudung, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya di malam yang gelap. Wanita kurus di sampingnya menatapnya dengan dingin dan kemudian berteriak pada Jitian Singh, dasar bajingan kecil. Bahkan jika Anda memiliki lidah yang tajam, itu tidak berguna. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu malam ini. Kamu akan mati. Jitian Singh sedikit mengernyit. Dia berpikir dengan ragu, dua pembunuh yang mencoba membunuhku dan Ling Yi Chun sama-sama berada di lapisan ketiga dan keempat dari Sky Origin Stage. Malam ini, lima pembunuh yang datang untuk membunuhku jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya kedua kelompok pembunuh ini bukan dari kekuatan yang sama. Kalau tidak, mereka terlalu bodoh. Memikirkan hal ini, dia samar-samar punya jawaban. Dia menatap wanita kurus itu dan mencibir, jika kamu bisa membunuh dengan mulutmu, kamu memang kuat. Namun, jika hanya ini yang bisa dilakukan antek gubernur kota Liantian, itu terlalu mengecewakan. Para pembunuh berbaju hitam semuanya terkejut. Ada perubahan halus di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Jitian Sing dapat merasakan ada yang tidak beres dengan mereka. Dia tahu bahwa tesnya berhasil. Pada saat ini, wanita kurus itu mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, gubernur kota Liantian apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Hentikan omong kosong dan serahkan hidupmu. Wanita kurus itu jelas tidak mau berbicara dengan Jitian Sing. Dia segera mengeluarkan pedang hitam panjang dan sempit dan bergegas ke arahnya. Desir-desir. Wanita kurus itu mengacungkan pedangnya yang panjang dan melengkung dan menebaskan dua lampu pedang emas sepanjang 10 meter ke arah Jitian Sing. Empat pembunuh berpakaian hitam lainnya segera menyerang juga. Mereka mengacungkan pedang dan pedang mereka, melepaskan gerakan membunuh yang kuat dan mengepungnya. Jitian Sing langsung dikelilingi oleh puluhan lampu pedang dan pedang. Cahaya kuintesens yang mempesona menyinari langit malam selama beberapa ratus meter. Tajam pedang ki dan niat pedang meledak, menendang angin kencang. Sebuah cahaya kemasan melintas di belakang Jitian Sing, dan sepasang sayap emas muncul. Pedang naga hitam pekat juga muncul di tangan kirinya dari udara tipis. Dia memadatkan esensi sejatinya yang agung menjadi perisai biduk surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Sembilan naga langit melonjak. Dengan teriakan ringan, dia dengan berani mengeluarkan pedang naga hitam dan dengan keras menebas seorang lelaki tua berpakaian hitam di sebelah kiri. Di antara lima pembunuh, pria besar dan wanita kurus adalah yang paling kuat. Mereka berdua berada di level kedua Sky Origin Stage. Tiga lainnya semuanya berada di level pertama Sky Origin Stage, jadi mereka adalah target pertamanya. Mengaum. Ketika pedang naga hitam terhunus, Frost Divine Dragon sepanjang 30 meter tiba-tiba muncul di langit malam, mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga. Frost Divine Dragon membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, merobek langit malam. Itu menghancurkan beberapa lampu pedang dan lampu pedang, dan kemudian menebas pria tua berpakaian hitam itu. Ledakan. Dengan suara teredam, darah menyembur keluar dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Pria tua berpakaian hitam di tingkat pertama Sky Origin Stage dihancurkan berkeping-keping oleh Frost Divine Dragon. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia muncul. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping di tanah. Dia mungkin adalah kultifator Sky Origin Stage paling tragis dalam sejarah. Setelah Frost Divine Dragon membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu, ia menciptakan kawas selebar 10 meter di tanah. Debu beterbangan ke udara, dan kemudian perlahan menghilang. Empat pembunuh lainnya melihat bagaimana lelaki tua berpakaian hitam itu terbunuh dalam hitungan detik. Mereka semua terkejut, dan mata mereka terbuka lebar karena ngeri. Pada saat yang sama, lebih dari selusin lampu pedang besar dan bayangan pedang menenggelamkan sosok Jitian Sing. Bang! 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 Dengan serangkaian suara teredam, lebih dari selusin lampu pedang yang keras dan bayangan pedang semuanya diblokir oleh perisai biduk dan sayap emas Jitian Sing. Energi keras yang bercampur dengan kecemerlangan True Essence membentuk gelombang kejut warna-warni yang menyebar ke segala arah, menyapu radius beberapa ratus meter. Jalan Blue Estone hancur oleh gelombang ledakan. Tanah bergetar hebat, dan retakan padat muncul di tanah. Bahkan banyak pohon yang mengjulang tinggi di sekitarnya hancur menjadi serutan kayu dan berserakan di antara reruntuhan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat keempat pembunuh itu semakin ketakutan. Jitian Sing benar-benar tidak terluka. Dia terbang keluar dari cahaya warna-warni yang kacau dan menuju langit malam. Dia membuka sayap emasnya, memegang pedang naga hitam di tangannya, dan menginjak langit malam setinggi 100 meter, memancarkan aura yang mendominasi. Dia melihat ke bawah keempat pembunuh berpakaian hitam dan melambaikan pedang naga hitam di tangan kanannya. Dia menebas aura pedang yang menghancurkan bumi ke arah pria kekar dan wanita kurus itu. Pecahan air. Pedang emas sepanjang 50 meter mengunci pria kekar dan aura wanita kurus itu dan menebas dari langit. Wajah kedua pembunuh itu berubah drastis. Mereka segera melambaikan pedang dan pedang mereka untuk melakukan keterampilan unik mereka untuk memblokir tebasan pedang raksasa itu. Bang! 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 Lampu pedang dan bayangan pedang bertabrakan dengan pedang emas raksasa, menciptakan serangkaian suara keras, mengguncang langit dan bumi. Kecemerlangan yang menyilaukan menerangi langit malam seolah-olah siang hari. Dalam suara keras, pria kekar dan wanita kurus itu terhempas. Darah menghujani tubuh mereka, dan mereka jatuh ke reruntuhan 100 meter jauhnya. Pada saat ini, Jitiansing mengulurkan tangan kirinya lagi. Api merah menyilaukan menyembur keluar, membentuk cahaya pedang api sepanjang 30 meter, dan menebas pembunuh lain. Flash naga merah. Api di sekitar pedang api besar memadat menjadi naga api merah. Itu mengeluarkan kekuatan dahsyat dan mengenai pembunuh tingkat pertama Sky Origin Stage dalam warna hitam dalam sedetik. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, perisai true essence pembunuh berpakaian hitam itu hancur. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah serangan naga merah. Bahkan potongan-potongan tubuhnya telah dibakar menjadi arang hitam oleh api merah dan tersebar di antara reruntuhan. Kultifator Sky Origin Stage lainnya dibunuh oleh Jitiansing dalam hitungan detik. Dalam sekejap mata, dua dari lima pembunuh itu tewas, dan dua lainnya luka parah. Level terakhir satu tingkat pembunuh Sky Origin Stage takut keluar dari akalnya. Dia buru-buru berbalik dan lari. Jitiansing menginjak langit malam dengan dingin menatap punggung si pembunuh. Dia mencibir, karena kamu di sini, kamu harus tinggal. Setelah itu, dia sepenuhnya mengoperasikan seni bela dirinya dan melepaskan dua lampu pedang raksasa sepanjang 30 meter, menebas si pembunuh dari kedua sisi. Serangan guntur angin. Dua lampu pedang raksasa menembus langit malam dan tiba di belakang si pembunuh dalam sekejap mata. Mereka menyerang dari kedua sisi, membentuk petir yang mengejutkan dan menebas. Ledakan. selamat menikmati malam. selamat menikmati malam.